Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poco C40 mengusung konsep recover dengan finishing yang sederhana, menyajikan modul kamera berbentuk persegi panjang membulat, dan modul kamera ini masih dibalut lagi dengan aksen hitam berbentuk persegi panjang berukuran besar, lengkap beserta branding Poco serta sensor fingerprint di dalamnya. Pilihan warnanya pun juga sangat khas. Di bagian depan, Poco C40 masih menampilkan gaya poni waterdrop, juga tetap membawa panel layar berjenis IPS LCD dengan luas yang sangat lega yakni mencapai 6,71 inci yang sayangnya masih beresolusi HD Plus saja, serta reverse rate layar standar di 60Hz. Spek layar yang cukup menyerupai perangkat Xiaomi lain yakni Xiaomi Redmi 10C. Untungnya layar ini telah diproteksi oleh kaca Koning Gorilla Glass. Nah, bagian yang justru cukup mencinta perhatian adalah dapur pacu. Yap, bukan Qualcomm, bukan Mediatek, Unisoc, Kirin, apalagi M1-nya Apple. Xiaomi justru lebih memilih menggunakan prosesor buatan GLG teknologi yakni GLG-JR510. Produsen semikonduktor ini berbasis di Shanghai, China. Prosesor ini dibuat dengan proses fabrikasi 11nm dan menampilkan struktur 8 inti dengan 4 inti yang bekerja pada clock speed 2GHz dan 4 lainnya pada 1,5GHz. Prosesor ini di atas kertas setara dengan Snapdragon 450 atau Mediatek Helio G35. Kemudian urusan kamera, Poco C40 memiliki 2 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 13MP yang ditemani oleh kamera depth sensor beresolusi 2MP. Sementara di depan ada kamera tunggal beresolusi 5MP. Yang spesial, Poco C40 dibekali dengan kapasitas baterai yang sangat besar mencapai 6000mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 18W dengan menggunakan port USB Type-C. Masih ada jack audio, sayangnya belum ada NFC, IR blaster, dan juga masih single speaker saja. Untuk harga di pasar Malaysia, Poco C40 varian 3x32GB dibanderol dengan harga promo Rp449 atau jika dirupiahkan sekitar Rp1,48 juta. Sayang sekali hingga video ini dibuat, Poco Indonesia masih belum mengungkap tanggal peluncuran Poco C40 di pasar Indonesia, begitu pula dengan kisaran banderol harganya. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Poco C40 ini saat sudah dihajarkan secara resmi di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atw.nonskoreid. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!